Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin. Pagi hari ini kita belajar Matematika, yaitu pembelajaran 3 dan 4, menentukan nilai kelompok pecahan uang kertas dan pecahan uang yang setara. Kamu bisa buka buku LKS-nya halaman 39 ya. Nah, di sini ada gambar uang. Ada uang kertas Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 10.000, Rp. 5.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, dan Rp. 100.000. Kamu lihat di sini ditulis Rp. 1.000. Nah, nilai uangnya Rp. 1.000. Kamu bisa lihat. Ditulis Rp. 2.000. Nilai uangnya Rp. 2.000. Ditulis Rp. 10.000. Kita lihat. Nah, nilai uangnya Rp. 10.000. Angkanya dilihat ya. Ditulis Rp. 5.000. Nilai uangnya adalah Rp. 5.000. Nolnya ada 5 ya. Ditulis Rp. 20.000. Nilai uangnya Rp. 20.000. Nolnya ada 4, ada 6. Total nolnya ya. Ditulis Rp. 50.000. Lalu nilai uangnya. Rp. 50.000. Kita lihat. Nolnya ada 6. Ditulis Rp. 100.000. Nah, kita lihat nolnya. Nolnya ada berapa? Ada 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian lihat titiknya dan komanya ya. Berikutnya. Nah, anak-anak bisa kerjakan ini ya. Sesuai dengan yang dijelaskan buburu ini. Nah, anak-anak bisa mengikuti caranya ya. Sudah ini contohnya. Supaya anak-anak mudah mengerjakan. Ya, ini ditulis. Nah, ini nomor 1, 2, 3. Lalu, pecahan uang yang setara. Sekelompok pecahan uang dapat bernilai sama dengan beberapa pecahan uang lainnya. Anak-anak bisa buka LKS-nya halaman 43. Nah, kamu perhatikan ya nilainya sama dengan... Nah, apakah nilainya sama atau beda? Nah, di sini yang dicari adalah nilai yang setara. Kamu lihat nilai yang setara. Uang logam Rp. 500.000-nya ada 2. Jadi, nilai uangnya ada Rp. 1.000 sama dengan atau setara dengan uang Rp. 1.000. Uang kertas Rp. 1.000. Nah, nilainya setara atau nilainya sama ya. Lalu yang kedua. Nilainya sama dengan Rp. 5.000. Ini uang kertas ada 3 lembar. Satu uang kertas Rp. 1.000 dan dua uang kertas Rp. 2.000. Kamu perhatikan. Jadi, nilainya sama dengan Rp. 5.000. Setara dengan Rp. 5.000. Nah, kamu perhatikan. Ini uang kertas Rp. 5.000. Dan ini uang kertas Rp. 1.000 dan dua lembar uang Rp. 2.000. Totalnya Rp. 5.000. Nah, sekarang kamu kerjakan lagi yang ini ya. Sesuai dengan yang berguru ajarkan tadi. Seperti ini. Nah, kamu perhatikan. Kamu cari nilai yang setara ya. Setara dengan uang lainnya. Nah, tinggal kamu pasangkan mana yang nilainya setara. Tersama. Nah, yang ini berguru beri contoh. Ini uang logam ini berapa nilainya? Rp. 1.000. Jadi, setara dengan Rp. 1.000. Uang kertas Rp. 1.000 ini. Nah, ret. Nah, seperti ini ya. Anak-anak catat di buku. Buku tugasnya. Lalu dikirim di ke classroom. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhirinya, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.